Halo teman-teman semua Hari ini kita kembali bermain Minecraft guys Dan tema kita hari ini adalah Challenge untuk build battle sekali lagi guys Tapi kali ini mon Kita akan build battle siapa yang bisa bangun warnet terbaik mon Aku malah sah, kamu bangun aja Aku mau tiduran Ada temanya mon, ada temanya Di sini kita akan speed wheel siapa yang dapet temanya 1 dolar atau 1 juta dolar Oke Nah ini dia guys Jadi kalau misalnya aku dapet 1 juta Aku harus bangun warnet yang mewah Kalau aku dapet 1 dolar Aku bangun warnet yang hancur-hancur guys Ya murah-murah, aku berharap dapet 1 dolar ya Oke deh Berarti ini siapa nih? Aku atau kamu nih mon Aku dong, Ladybug Berarti ini si momon ya Baiklah kita akan spin Oke 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 Momo dapet ya Tidak Tidak Kenapa momon dapet 1 dolar? Aduh Bagi aku harus yang 1 juta dolar guys Tidak Ya sudah lah Eh mohon-mohon-mohon Di sini kan ada temanya nih Jadi aku menilai itu adalah temen-temen Jadi kalau kamu bangunnya 1 dolar Ternyata kamu bikinnya mewah Bari kamu kalah ya Gak mungkin mewah 1 dolar mewah Ya sudah Kalau begitu Kita langsung mulai saja Tapi sebenarnya kasih like yang banyak dulu guys Dukung antara aku Tantang momo Tidak di bawah kolom komentar oke Jangan lupa juga untuk subscribe Sebentar lagi Aduh akan mencapai 3 juta subscribe Guys Let's go Kita bangun sekarang guys Oke Nah Kalau misalnya Untuk warnet Warnet nih temen-temen Siapa disini yang sudah pernah ke warnet nih Nah kira-kira warnet impian kalian seperti gimana Nah aku akan membangun warnet impian aku ya guys ya Oke Dan disini aku tidak akan bangun temboknya dulu Karena tembok terakhir aja Karena aku belum tau sebesar apa guys Baiklah temen-temen Pertama-tama Kita membutuhkan yang namanya Kasir-kasir guys Oke begini guys Nah ini adalah kasir-kasirnya temen-temen Sementara seperti begini dulu Karena aku gak tau setanjang apa Ntar akan dibikin nih kasir-kasirnya Sama disini juga ntar akan ada yang namanya sedikit dapur Untuk bisa masak-masak Akhirnya namanya warnet Itu wajib ada dapurnya guys Ya gak sih guys Oke oke Disini warnetnya aku pengen bikin 2 seksion Ada satu yang komputer biasa Ada satu lagi yang komputernya itu lebih premium ya temen-temen ya Kita bangun dari komputer biasa dulu deh Oke kalau gak salah disini aku udah menyiapkan Untuk modnya temen-temen Yang dimana komputer biasa itu kita bisa pake komputer yang disini nih Tapi karena ini mewah Mungkin komputer biasa tetap komputernya harus canggih-canggih Dan untuk meja-mejanya ini Kita akan kasih Nah ini dia guys RGB DEX juga Keren banget loh Dari sebelah Sebelah sini Nah seperti begitu guys Lalu kita akan panjangin Nah seperti begini guys Namanya warnet Dia pasti ada begini Oh kita kasih komputer itu Oh dia makan 2 tempat guys Berarti kita kasih 2 tempat 2 tempat 2 tempat Ini untuk yang lebih murah guys 1 jam itu kira-kira Berapa mau sekarang 1 jam Aku gak pernah ke warnet Jadi gak tau Ya ampun Sok-sok tim Sok-sok ini ya kamu ya Sok suci Enggak pernah ke warnet Enggak pernah ke warnet Enggak dikasih namanya Ya sudah lah ya sudah lah Tapi dia gak pernah ke warnet Kalau gak salah guys Dulu aku ke warnet itu Harganya itu sekitar 1 jam 10 ribu Enggak 4 ribu ya Akhirnya naik ke 10 ribu guys Enggak sekarang berapa Cuma kalian tuliskan nih Bawah kolom komentar Yang sudah pernah ke warnet temen-temen Kita membutuhkan kursi temen-temen Nah karena kursi Aku akan lihat beberapa kursi Yang ada disini Gaming chairnya ada ini Oke kita lihat mana yang cocok ya guys ya Oke ini adalah office chair Gaming chair sama Apa ini Ya ampun Tidak mungkin kita pake Kayak gini guys Gaming chair Cocon Cocon Nah Inilah gaming chairnya guys Oke tinggal satu lagi disini Oke deh kalian lihat Wawah warnet kita sudah jadi yang di bagian ini Dan biasanya kalau ada begitu Di bagian sini juga ada lagi ya temen-temen ya Jadi kita akan kasih lagi sebelah sini Tapi ada pembatas-pembatasnya temen-temen Tuh keren obsidian Lebih keren guys Karena warnetnya ada RGB-RGB nya guys Wawah Wawah Nah kita kasih seperti gini Jadi supaya kelihatannya itu Kayak tempat-tempat warnet yang mahal-mahal Gimana gitu ya temen-temen Wawah keren-keren Nah lalu di sebelah sini kita juga taruh meja guys Oke Bentar kita taruh meja lagi disini Nah seperti begitu temen-temen Kita kasih lagi seperti biasa ada depan belakang temen-temen Kalau enggak kita sayang banget ya Jadi kita harus memaksimalkan tempat yang ada temen-temen Oke seperti gitu Lalu kita akan taruh lagi komputernya Sebentar kita ambil komputernya dulu Nah seperti begitu ya Geja Sekarang saatnya kita taruh kursinya Oke lalu di bagian sini Aku kan taruh ini guys Supaya keliatannya dia terang-terang Nah seperti begini Dan di sebelah sini kita kasih pot bunga Lalu kita tinggal kasih yang namanya rot guys Biar keliatannya terang-terang ya Namanya warnet yang mewah wajib terang guys Oke kita taruh ini Oke deh gimana guys Keren banget kan Asik Nah disini kita akan bikin juga di sebelah kanan Kita bikin satu dua Baru paling ujung ya temen-temen ya Oke kita percepat saja Let's go Oke untuk sebelah sini kita pakai warna yang berbeda temen-temen Biar keliatannya lebih agak ya lebih berbeda gitu ya temen-temen ya Dan di atasnya akan kukasihkan yang warna adalah hijau guys Jadi keliatan tetap RGB ya temen-temen ya Dan bagian sini kelar juga temen-temen Baiklah temen-temen Untuk bagian kasirnya setelah aku pikir-pikir nih Apa yang bagus aku memilih ini guys Karena menu aku ini keren banget ya temen-temen kalian lihat deh Wow ini sih keren banget guys Dia warnanya hitam Jadi memang agak berbeda sama sebelah kiri Tapi keren ya temen-temen ya Kita akan bikin dia seperti begini guys Ohoy Nah ini dia Nah untuk bagian sini juga ada komputernya Karena dia harus pesem-pesem barang Nah kita komputernya agak biasa temen-temen Untuk bayar bil ya temen-temen ya Oke Kita bikin ada tiga orang yang akan membantu Tiga kasir temen-temen Nah ini adalah bagian pemesanan makanan ya temen-temen ya Nah untuk tempat makanan ini guys Kita akan taruh begini Supaya keliatan seperti ini adalah menu makanan yang mereka bisa pilih ya guys Jadi ada roti Makanan-makanan seperti begini Dan yang pastinya indomie tidak boleh gak ada guys Lepasnya disini Kayaknya kita perlu deh guys Taruh minuman-minuman ya Oke jadi disini ada aqua Coca-Cola Sama ini guys Madu-madu Oke setelah selesai bagian kasir Kita akan membuat di bagian sini Yaitu tempat untuk yang mahal ya temen-temen ya Oke Nah ini kira-kira temboknya guys ya Kita akan bikin dulu Kira-kira supaya kita tidak salah Lepas terakhir baru kita bikin lantai Sama tembok-temboknya temen-temen Jadi ini cuma buat pengukur aja ya temen-temen ya Nah untuk komputernya Kita wajib kasih yang premium gak sih guys Jadi kita akan taruhnya mungkin di sebelah sini Lalu kita akan taruh gaming chairnya di sebelah sini guys Oke Tapi kenapa gaming chairnya lebih jelek daripada itu ya Iya ya Tapi gaming chairnya kayaknya lebih jelek ya Tapi yaudahlah Ini yang premium guys pastinya ya guys ya Kenapa ini yang premium? Karena disini tuh dia lebih gede ruangannya temen-temen Dan disini kita akan kasih dia yang warnanya begini Nah begitu guys ya punya ruangan sendiri ya temen-temen ya Untuk kursinya disini kasih warna merah Oke Warna biru Sama warna ungu guys Oke supaya berbeda sama disana ya guys ya Kalau sama semua gak asik ya Nah setelah itu aku akan membuat ruangan kaca-kaca Oke nih guys Jadinya seperti begini kalian bisa melihat Tuh tempat untuk main warnet-warnet yang lebih mahal disini temen-temen Lalu kalau aku pikir-pikir ya temen-temen ya Disini kita kurang sesuatu yang namanya toilet-toilet dong Ya ampun toiletnya dimana nih guys Kalau kita bikin temboknya di sebelah sini Artinya toiletnya itu adalah di sebelah sini ya temen-temen ya Kita bikin ini jadi toilet aja ya Oke ini adalah pintu-pintunya Oke Nah ini karena adalah warnet mewah guys Jadi kita perlu yang namanya tempat mandi di dalam warnet Tunggu-tunggu gak apa sih nih guys Ini adalah tempat mandi untuk yang di tempat premium ya Kita taruhnya di sebelah sini kali ya guys ya Nah seperti begitu deh Oke lalu di ujung sana Jangan lupa kita kasih ini guys Biar jadi bagus-bagus Oke deh bagian ininya sudah selesai Kameran mandi it's done Dan sekarang bagian sininya nih yang jadi PR nih guys Nah bagian sini kita mau kasih apa nih Aku tau guys Gimana kalau kita taruh disini adalah tempat nongki-nongki ya temen-temen ya Oke Oke seperti begini temen-temen Ya ini adalah tempat duduk buat mereka Dan sekarang kita akan bikin temboknya dulu Biar tidak keliatan aneh temen-temen Jadinya seperti begitu guys Jadi disini ada tempat nunggu-nunggu nongki-nongki Sambil mereka bisa baca buku yang di belakang temen-temen ya Jadi kok udah males untuk bermain game Tinggal ke belakang saja beres temen-temen Oke sekarang tinggal kita itu bikin lantai-lantainya Kita coba dengan netherite block guys Kira-kira jadinya gimana Jadi begini guys Oke Nah setelah itu bagian sini temen-temen Kita akan membuat sesuatu ya guys ya Kita akan membuat lokasi untuk menuju ke lantai kedua temen-temen Oke Seperti begini Oke temen-temen Jadi seperti begitu lantai duanya tuh bikinnya warna biru temen-temen Dan naiknya adalah lewat sini ya guys Karena bisa lihat Disini kita bisa ada tangga Dan kita bisa naik ke atas Ya seperti begitu guys Oke Nah disini kita taruh yang paling gampang-gampang aja ya Kayak Playstation Ataupun konsol-konsol Dan juga arcade-arcade temen-temen ya Oke let's go Oke nih guys Sudah jadi seperti begini guys Kalian lihat Keren banget kan Baiklah sekarang kita akan panggilkan si Momo Let's go A few moments later Baiklah guys Sekarang kita berdua-dua selesai Nah sekarang kita mulai lihat dari punya si Momo dulu Oke Mon Oke Oke Ya ampun enak kali kamu Mon Kan satu dolar Iya sih Memang ini adalah ya Warna low budget temen-temen ya Ya ampun ada itunya lagi Kalian lihat ada laba-labanya lagi Ini komputernya jadulu sekali Mon Betul Karena ya satu dolar tuh Ambil dari rumpung kan Ya ampun Lihat tuh lihat tuh guys Lihat tuh sampai ada begitu Komputernya masih begitu dong Kalau gak salah kita mau main ini Mesti game on survival dulu ya Mon Coba-coba kita tes ya Eh coba-coba Wow iya guys Ternyata bisa dimainkan meskipun komputernya Ya komputer begitu ya Dia bisa ke apps Lalu bisa main apa nih Wow bisa games juga guys Serius Bug smash itu apaan sih Mana-mana-mana-mana Ini kah Oh kena Baru kali ini kita lagi main game Karena bisa sambil main game guys Lihat tuh lihat tuh Kalau kita pukul Dia ada bentuknya dong Tau-tau-tau-tau-tau Gitu dong Ada settingnya Oh Oke 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 Wah Jadi disini adalah tempat bayar-bayarnya Mon Iya Bayar-bayarnya Kasiannya disini Wah Kasiannya disana Dan ini Toiletnya juga Lihat toiletnya guys Ya ampun Toiletnya itu cuma ada kaca Sama ini tempat pupup ya Iya dong Oke lah oke lah Baiklah guys Menurut kalian Untuk satu dolar Yang mau mon Gimana guys Coba kalian tuliskan Di bawah kolom komentar guys Coba kalian tuliskan Apakah ini satu dolar guys Karena bentuknya Memang sekecil gini ya guys ya Dan ada gambar-gambar kepala Tapi overall oke lah guys Nah sekarang Coba masuk punya aku Yang satu juta dolar Mon Dijur aja Ini gamenya Pisa sekali mon Kita mulai dari yang bawah Nah kamu kita mulai dari bawah mon Kita lihat dari jauh deh Lihat dari jauh dulu Kamu lihat Ini adalah warnet Dua lantai ya mon Gimana mon Menurut kamu mon Dari bawah Dari bawah Dari disini Dia punya warnet Yang memakai semua Adalah RGB mon Kamu lihat dulu Ini adalah model komputer RGB Tapi aku penasaran ya Kalau kita nyalakan RGB disini Apakah sama seperti yang tadi guys Kita coba tes ya Oke Kita coba tes Oh sama aja temen-temen ya Mau itu apapun Apa gamenya beda Oh beda guys Karena gamenya disini Ada trivia temen-temen Namanya juga Komputer lebih canggih Jadi lebih canggih juga ya Karena itu Siotopic And then correctly answer 10 questions Kita coba deh Minecraft Tanya what is the effect saturation Saturation jelas membuat color kamu Tambah vivid dong Malah Ya udahlah gak mau main lagi Oke mon Jadi beginilah mon Ini untuk yang di awal-awal Dan kamu lihat mon Disini itu ada tempat kasih-kasih bayarnya Nah lihat dong Aku taruh orang Kamu lihat taruh orang tuh Dan disini Gak ada Satu dolar itu gak Tunggu untuk bayar gaji Yang yang jaga kamu sendiri ya Bener gak sih Iya Dan disini juga ada tempat menu-menu makanan Kamu lihat mon Kayaknya di warna manapun juga Meskipun warnanya ada warna satu juta Dollar Tetap saja butuh indomie mon Batu indomie Nih 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 Kamu lihat mon Disini itu aku udah siapkan Di dalam sini mon Kamu lihat Ada tempat masak-masaknya mon Wih Bisa masak ada kulkas Lihat dong Keren kak Eh panggil dulu aku bos besar Bos ganteng Gak usah Gak gitu Ya ampun Please deh Nah setelah itu kamu lihat mon Disini komputernya itu dibikin sesuai warnanya Ada magenta Ada hijau Sama ada kuning mon Oh iya 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 Keren Nah ini adalah warnetnya disini Ini buku itu apa? Apa? Oh ini buku kalau mereka lagi malas-malas main Mata udah mulai mau rusak Mereka akan disini mon Batu buku Makin rusak dong Baca buku Lebih capek Ya ampun Jadi ini adalah komik mon Semua komik manga Ada disini mon Nah ini adalah kamar mandi Bisa mandi Bisa dong Ini kan warnet orang mahal Eh orang mahal Orang kaya mon Bukan numpang mandi nih Ya boleh kamu gak boleh numpang Namanya adalah tempat kamar mandi untuk orang kaya Jadi mereka gak perlu pulang mandi disini mon Ya ampun Dan disini kamu bisa lihat Untuk warnetnya disini Dis sebelah sini tuh harganya lebih murah Satu jam itu cuma seratus ribu saja mon Nah kalau disini satu juta satu jam mon Kayaknya dia berat sendiri Bagusan beli sendiri ya Beda dong Kalau disini kamu bisa pamer-pamer Kamu dapet sesuatu yang bagus Nih 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 Lihat nih Lihat nih Gitu mon Nanti gak screenshot Atau saya screenshot Beda Nah kalau namanya warnet mahal Dia bukan cuma ada tempat begini mon Ada juga tempat bermain konsol Kamu lihat Dari sini yang pertama adalah Tempat baca buku Bersama dengan makan gratis All you can eat Tapi pisah mon Siapa yang mau Kalau kayak gitu Makanan yang dibawah gak laku dong Woy Tunggu dulu Tetep dari semua makanan Meskipun mau pisah Tetep orang lebih suka makannya indomie Yang satu juga kasih like dulu guys ya Lalu disini adalah game arcade Mereka bisa main arcade sepuas mereka Dan masuk ke sebelah kanan Ada pool yang bisa mereka mainkan Dan disini ada meja juga Bisa makan ayam goyang Eh rusak-rusak Apaan? Yo ampun Jaga pukul Pikir bisa dimakan Mana bisa dimakan Lalu di sebelah sini Ini adalah tempat bermain PS5 mon Kamu lihat mon Keren kan? Asik-asik dong Tempat kalau mau main gameboy Juga ada Konsolenya disini Bisa main PSP Pastinya mon Woy asik Udah kayak rumah VIP Ya Tapi ini kenapa bisa jatuh Enggak dong Ini kan supaya bisa begini Namanya break battle Jadi kita harus bisa ngeliat Dari samping dong Biar semua orang langsung bisa menilai Kamu lihat Bebe Bebe Asik Asik banget Nah kira-kira menurut kalian gimana guys Untuk build battle kita saat ini Siapa yang menang kira-kira Yang 1 juta Atau yang 1 dolar Coba kalian tuliskan di bawah kolom komentar ya guys ya Nah bangunan kita semua selesai Dan review juga selesai Jadi Sekian dulu video kita pada hari ini guys Kalau kalian suka dengan videonya Jangan lupa dikasih like Share dan subscribe Kita bertemu lagi guys Di video berikutnya guys Bye-bye Bye-bye Bye-bye